Dua warga kendari Sulawesi Tenggara yang tengah berlibur di Jakarta ini mengaku melihat pesawat jenis piring terbang melayang di sekitar Tugu Monas. Pengakuan ini diperkuat dengan hasil foto Erik berlatar belakang Monas. Dari foto telepon genggam ini tampak pada sisi kiri Erik, piring terbang mengudara melayang di langit Jakarta. Percaya tak percaya, mereka menduga benda itu adalah Unidentified Flying Object alias UFO. Selama ini UFO memang dipahami sebagai pesawat makhluk dari luar angkasa atau dunia lain. Kan baru pintu masuk itu, langsung teman saya ini, saya kasih HP, terus dia foto kan. Foto-foto begitu, dua kali jepret, tiba-tiba dia kaget juga ini. Pas dilihat fotonya itu ada gambar UFO begitu. Saya juga kan dia kasih lihat ini, kaget, apa ini tuh? Gitu, tidak tahu kok bisa ada UFO ini di Monas ini. Takutnya malah beralih ke hal-hal yang mistik, begitu kan. Tanya-tanya orang, orang tidak percaya. Percaya kok punya dia. Nanti orang lihat bener kan? Itu bentuknya seperti apa tuh? Kayak piring, mas. Kayak piring, piring terbang. Jadi kaget. Pas habis lihat, titik apa ini? Saya juga kaget, dia lihat. Maksudnya gitu. Kok bisa tertangkap kamera dia? Jadi itu berapa kali jepretan, mas? Dua kali, dua kali jepretan. Yang pertama enggak ada, yang kedua ada. Sayangnya, tak seorang warga pun bisa dikonfirmasi karena memang tak ada yang melihat kasat mata UFO mengudara di sekitar Monas. Tapi setidaknya bagi Erik dan Arjuna, benar atau tidak, liburan kali ini tetap tak akan bisa dilupakan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.